Selamat pagi pemirsa! Berjumpa kembali di Hidup Sehat. Pagi ini dengan saya dan rekan saya, Dr. Arlene. Iya, nah Dr. Haikal nih hari ini ngerasa gak sih kalau misalnya akhirnya ini panas banget? Wah, betul banget ya. Apalagi nih, BMKG sudah memperingatkan kita akan adanya peningkatan suhu ekstrim ya. Terutama di Indonesia. Dan ini bisa berdampak kepada kesehatan tubuh kita dok? Iya, sebetul sekali nih ya. Dampaknya apa aja ya? Nah, hari ini tuh kita bakal membahasnya ya. Namun sebelumnya, mari saksikan tayangan berikut ini. Munculnya gelombang panas yang melanda Indonesia bahkan di seluruh dunia terutama di Asia. Hal ini membuat kita harus lebih bersiap untuk menghadapi perubahan cuaca ekstrim ini. Gelombang panas yang telah melanda di beberapa dunia bahkan kerap memakan korban. Perubahan cuaca panas yang tak pernah terjadi sebelumnya menjadi beban masyarakat hingga mengancam kesehatan manusia. Walaupun Indonesia tak masuk dalam negara yang mengalami gelombang panas atau heat wave, namun kita diwajibkan untuk tetap waspada. Sebab dinamika atmosfer tak biasanya menjadi tren pemanasan global yang bisa menyebabkan perubahan iklim tak biasa. Selain itu, kondisi ini juga dinyatakan bisa membahayakan kesehatan kita. Sebab bisa memicu seseorang mengalami dehidrasi hingga mengalami heat stroke. Benarkah hal tersebut? Lantas bagaimana ya cara menghadapi perubahan cuaca ekstrim atau gelombang panas yang kini melanda beberapa negara tersebut? Adakah tips untuk mencugah dehidrasi atau penyakit berbahaya lainnya? Hidup Sehat akan memaparkannya secara lengkap bersama dokter di studio hari ini. Nah, kembali lagi pemirsa di Hidup Sehat. Yuk tadi ya, mengenai sayangan tentang panasnya cuaca hari ini ya. Ini luar biasa sekali. Tapi memang kita pasti harus waspada nih ya. Kalau misalnya yang namanya heat wave atau cuaca panas ini bisa menyebabkan dampak kepada tubuh kita. Namanya itu sudah bersama kita nih. Pakarnya panas-panas ongai. Ini adalah spesialisnya untuk hari ini yaitu dokter Wisman dari Wisnu, spesialis penyakit dalam konsultan. Halo, selamat pagi dokter. Halo, pagi dok, apa kabar? Dok, ini kan cuaca sedang panas dok, sedang hot-hotnya. Tapi semoga hati tetap adem dok ya. Iya betul, amin. Nah dok, karena kita lihat nih sejumlah berita ya, seperti di Thailand lah. Yes. Mengatakan suhu tinggi mencapai 36 Celsius dok ya. Sampai ada merenggut nyawa juga. Betul. Nah sebetulnya apa dok, dampak cuaca panas terhadap kesehatan tubuh kita nih? Ya cuaca panas, nggak usah di Thailand ya, di kita juga katanya heboh banget ya panasnya ya. Bisa sampai 37 malah nggak 36 lagi gitu. Jadi memang di Jakarta ini udah panas, tapi katanya kalau kayak di Kalimantan tuh lebih panas lagi gitu ya. Nah dengan panasnya di sekeliling kita itu tentu berpengaruh kepada tubuh kita. Tubuh kita tuh harusnya punya ada adaptasi terhadap suhu tertentu. Kalau pada suhu yang terlalu panas, badan kita akan bereaksi. Bereaksinya salah satunya adalah badan kita tuh jadi, kita kan perlu menyamakan suhu dengan udara di luar. Kalau suhu di luar terlalu panas, tubuh kita akan mengeluarkan energi juga jadi terlalu banyak. Misalnya kita anggap ambil cahaya matahari jadi terlalu panas gitu ya. Cahaya matahari itu akan diserap oleh tubuh kita dan itu akan mengeluarkan energi dan energi atau kalori itu yang membuat tubuh kita jadi lebih cepat capek, lebih cepat dehidrasi, kurang cairan, sulit konsentrasi gitu ya. Kemudian dari dehidrasinya sendiri penyakitnya banyak lagi, pusing lah, mual lah gitu ya. Nggak bisa konsentrasi itu yang paling membuat kita nggak fokus dok ya. Betul. Nah ini banyak yang dihebohkan juga kemarin beritanya tuh sampai merenggut nyawa karena heat stroke nih dok. Nah heat stroke ini mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat dok mengenai heat stroke. Ya baik. Heat stroke itu adalah suatu kondisi di mana tadi ya sudah dijelaskan bahwa panas banget kan di luar nih. Dengan panas banget itu tubuh kita salah satunya di otak kita, di hipotalamus, itu akan mengatur kesamaan suhu seperti yang tadi saya bilang. Nah pada suatu titik itu kita nggak bisa menyamakan lagi. Sehingga tubuh kita dari kepala tuh akan, ya itu tadi ya kayak stroke gitu ya, heat stroke. Kenapa disebut heat stroke? Karena memang serangannya dari kepala dan itu menyebabkan tubuh kita menjadi seperti kayak keleenggan segala macam sampai akhirnya bisa tadi bahkan bisa sampai meninggal kalau yang parah itu. Karena intinya adalah tubuh kita atau otak kita tidak bisa menyamakan suhu yang ada di luar dengan yang di badan kita. Dan itu pada kondisi ekstrim menyebabkan suatu kondisi yang disebut sebagai heat stroke. Jadi artinya memang tubuh kita ada mekanisme adaptasi dok ya? Betul. Nah dok ini kan di musim yang cuaca yang sangat panas dok ya, ini kadang-kadang kita mesti menyesuaikan pakaian kita. Nah ada yang mengatakan bahwa jangan menggunakan pakaian berwarna gelap saat cuaca panas. Ini fakta Tommy Tostok? Fakta gitu. Ya sebenarnya bukan jangan juga ya gitu. Cuman kita harus memilihkan pada saat kita sedang udara panas tentu kita pengen badan kita dingin. Nah itu nggak bisa dicapai kalau baju kita berwarna terutama hitam. Kenapa hitam? Karena hitam itu akan menyerap cahaya matahari. Matahari itu sebenarnya cahayanya putih, tetapi kalau dia mantul ke beberapa benda-benda di sekitar, dia akan memancarkan warna-warna tertentu. Ini kayak baju kita berdua nih ya, kena cahaya matahari dengan gelombang-gelombang tertentu dibacanya mematak kita merah. Nah kalau yang hitam, semua cahaya matahari itu diserap apapun sehingga yang kita baca jadi hitam. Nah karena semua cahaya diserap, sehingga badan kita di dalam ini kepanasan nih gitu. Iya, karena di cahaya semua diserap ke dalam tubuh kita dan itu mengeluarkan energi panas atau kalori panas. Itu yang menyebabkan baju hitam kita jadi kayak kepanasan gitu. Jadi pakelah baju yang warna cerah dok ya, seperti putih, kuning ya. Magic Hibini Ugi ya. Nah dok, ini kalau misalnya panas-panas kayak gini ya dok, ini pasti kita pengennya minum air yang dingin banget. Tapi fakta mitosnya nih dok yang berada di masyarakat, katanya jangan langsung minum air dingin setelah kena paparan suhu panas. Bahaya. Ini fakta atau mitos keter? Ini fakta. Oh fakta. Fakta apalagi? Aduh seger banget nih dok. Adem dok, begitu air kelapa dingin kan. Iya, kayak ngeliatnya aja lagi berembun-berembun gitu enak ya gitu. Tapi ternyata pada saat kita sedang berkeringat karena kepanasan yang hebat gitu ya. Kemudian kita langsung minum yang dingin yang pakai es ya, bukan dingin-dingin biasa gitu, tapi dingin pakai es batu gitu. Itu membuat tubuh kita terutama saluran pencernaan itu lagi-lagi masalah adaptasi. Dia kayak kaget gitu ya, sehingga penyamaan suhu di dalam lambung kita itu juga menyebabkan saluran cerna kita nggak terlalu baik. Kadang-kadang bisa menyebabkan keram ya, keram perut gitu loh. Jadi itu malah jadi nggak enak gitu. Jadi semua makanan atau minuman yang masuk ke tubuh kita itu harusnya, atau bukan harusnya, tubuh kita ini terutama di lambung, itu akan menyamakan suhunya sehingga bisa diserap. Nah kalau terlalu dingin, itu lambung dan saluran pencernaan lainnya itu jadi tidak bisa, bukan tidak bisa, lebih lambat lah. Lebih lambat menyamakan suhu sehingga akhirnya kalori lagi-lagi, kalori yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Karena kemudian jadinya sebenarnya kalorinya untuk menyerap nutrisi, itu jadi nggak bisa gitu loh. Kemudian jadi itu tadi salah satunya perutnya bisa jadi keram. Berarti lebih baik suam-suam kuku gitu ya dok ya? Kalau suam kuku tuh anget nggak sih? Anget nggak enak ya? Berarti yang biasa-biasa aja cool. Kayak dokter Haikal gini loh, cool. Oke, oke, oke. Ada lagi nih dokter Haikal, apa lagi dok? Dok, ini juga ada yang mengatakan dok ya, katanya kalau kita sedang ada di coca panas ya, ini jangan tunggu haus untuk minum. Ini fakta atau mitos? Fakta dok? Itu betul banget ya, fakta gitu ya gitu. Jadi kita itu akan ngerasa haus kalau kita sudah mulai dehidrasi. Sudah mulai agak dehidrasi atau dehidrasi ringan gitu ya. Nah kalau kita sudah mulai dehidrasi kan efeknya nggak enak. Kalau kita terusin yang tadi saya sebut, dia bisa pusing, bisa mual gitu ya, bisa hilang konsentrasi. Jadi jangan tunggu sampai ke situ gitu loh. Nah jadi gimana dong kalau kita nggak ada tanda kan kita suka males minum ya? Apalagi kalau perempuan gitu ya, kita lagi di jalan. Si buku ini kita udah berapa jam ini? Itu udah nggak minum tuh ya. Padahal sebenarnya yang paling baik itu adalah 1-2 jam kita minum. Jadi kita pakai patokan aja lah, 1-2 jam kita minum. Dalam 1 hari itu kita paling tidak untuk yang setinggi ini mungkin kita bisa pakai 2,5 liter lah gitu ya kira-kira gitu. Dan itu udah ada batasan lah di kepala kita. Hari ini gue udah minum berapa ya gitu. Nah supaya nggak lupa, kita patokannya 1-2 jam kita minum. Itu air putih dok ya? Atau bisa air lain? Sebenernya air lain semua boleh-boleh aja. Tapi tadi, eh bukan tadi, kita ada pendapat nih kalau banyak air minum. Apalagi yang seumur-umur saya, ini minum air putih aja gemuk gitu. Kan gitu ya, suka denger gitu ya, kita kalau udah umur-umur tertentu nih minum air putih aja gemuk. Nah sebenernya bukan air putihnya, tapi itu tadi dengan minuman-minuman yang berwarna, yang manis, berkalori, itu yang bikin gemuk. Karena makin manis, dingin, orang makin pengen minum banyak. Berarti makin banyak kalori yang diminum. Jadi boleh, tapi itu kalori artinya. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Oke, nah dok, ini pasti pemirsa bertanya-tanya nih, kalau misalnya lagi cuaca seperti ini gitu ya, apa sih kalau misalnya kita terkena dehidrasi atau heat stroke itu tadi gitu ya, apa sih yang terjadi di dalam organ-organ yang di dalam tubuh kita nih yang nggak kelihatan gitu ya. Tapi jangan dijawab dulu dokter, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Saat. Nah itu dia tempat-tempat dengan suhu ekstrim di dunia. Tapi ini kayaknya ya, akibat iklim global yang berubah bisa bergeser nih ke Asia. Dan sudah dirasakan ya saat ini dengan Arline ya. Iya betul sekali nih ya, ini kita jadi sekarang lebih sering merasa kepanasan gitu ya. Nah tapi apa sih efeknya, dampaknya kepada organ-organ tubuh di dalam kita? Nah apa nih dok? Baik, kalau kita ngomongin masalah cairan, yang paling langsung terkena itu adalah organ-organ tubuh. Ginjal. Kita tahu kan ginjal yang ngurusin masalah cairan-cairan tubuh ya gitu. Sehingga kalau kita kurang cairan, ginjal kita kasihan. Ginjal itu harusnya mendapatkan cairan yang harus difiltrasi secara terus-menerus. Jadi kalau kita nggak minum, ginjal jadi nggak bisa kerja. Dan itu membuat ginjal lebih cepat terkena kerusakan lah intinya gitu. Jadi kalau kita dehidrasi, kita akan ngeliat kalau kita ngeliat fungsi ginjal itu oriomkrat ini akan meningkat. Karena itu yang paling cepat terkena gitu ya. Kemudian tadi nanya organ dalam ya, jadi kulit nggak boleh diomongin ya. Tapi apa nggak apa-apa deh dok? Kulit kan juga termasuk organ tubuh kita. Terjadi di kulit dong. Karena paling gampang kalau perempuan langsung ya kelihatan kulit ya. Nggak usah lagi pas heat stroke atau apa. Pas kuasa aja, kita minumnya lip sedikit, itu kulit akan terlihat dan terasa kering sekali ya gitu. Sehingga mudah iritasi dan mudah luka. Kemudian juga tadi kita bicara juga mengenai otak ya. Kalau kita kurang cairan, otak kita nggak bisa konsentrasi. Otak kita akan lebih sulit menerima instruksi, menerima informasi. Nggak bisa konsentrasi, bekerja itu akan terjadi sangat mudah terjadi. Kemudian juga jantung. Jadi kalau kita kepanasan, itu pori-pori akan membesar. Pori-pori besar, aliran darah menjadi fasodilatasi. Fasodilatasi pembuluh darahnya menjadi lebih lebar gitu ya. Jadi pembuluh darahnya juga akan menerima darah lebih banyak ke ujung-ujung. Dan itu membuat jantung kita berdetak bisa lebih cepat gitu ya. Dan itu tentu efek-efek yang kita nggak enak. Kalau terlalu panjang, terlalu lama, itu semua akan menyebabkan yang tidak enak. Nah itu kerusakan-kerusakan itu tuh apakah permanen ya dok ya? Atau apa bisa kembali lagi gitu? Once kita minum atau kita ngadem gitu dong? Gimana dong? Ya sebenarnya tergantung durasi kita, dehidrasinya berapa lama gitu ya. Kalau durasinya hanya beberapa jam ya dengan mudah kita akan kembali lagi fungsi-fungsi tersebut. Kalau kita minum dengan cukup dan udaranya nggak terlalu panas seperti sebelumnya gitu. Itu dengan mudah bisa dikembalikan lagi. Tapi kalau dehidrasinya berkepanjangan, maaf tadi kita lihat videonya ya. Kalau kita tinggal di tempat seperti itu gitu. Terus memang kurang minum selama berhari-hari, berbulan-bulan. Ya kerusakan ginjalnya akan bisa permanen. Nah dok ini selain masalah tubuh dok ya, masalah fisik. Katanya nih kalau suhu panas bisa bikin hati lebih mudah marah, kesal, dan stres. Ini fakta atau mitos dok? Betul. Ya itu fakta sebenarnya ya gitu. Fakta. Karena ya itu tadi salah satu penyebabnya mempengaruhinya kan ke otak juga. Jadi itu juga mempengaruhi cara kita melihat sesuatu atau kita menginterpretasi sesuatu, memandang sesuatu menjadi yang harusnya kita bisa menghadapinya dengan sesuatu yang bisa dihadapi dengan solusi. Tapi karena kita nggak bisa konsentrasi jadi nggak ada solusi. Kalau nggak ada solusi orang jadi lebih cepat kesel ya, cepat marah ya gitu. Ditambah lagi ada suatu hormon-hormon yang menjadi tidak seimbang pada saat kita mengalami dehidrasi atau kepanasan yang sangat gitu. Jadi misalnya kortisol gitu ya. Dengan ketidakseimbangan adanya kortisol yang terlalu banyak, itu memang emosi kita menjadi cenderung tidak stabil. Sehingga menjadi lebih cepat kesel, lebih cepat bete gitu ya. Apalagi nih ya, udah coca panas, kemudian dapet kerugian banyak ya, lombu pula, waduh. Ini Dr. Haikal setelah tengah curhat ya. Kayaknya gitu ya. Tapi luar biasa juga berarti kita sudah melewati bulan Ramadan dengan cuaca seperti ini ya. Challenge-nya luar biasa yang masih syawalan, masih harus semangat ya. Masih telah kuat ternyata kita. Betul. Nah ini ada lagi faksa mitos nih Dr. Haikal. Ini ada yang mengatakan, katanya kalau kita mengkonsumsi makanan pedas, dapat membuat kita merasa lebih sejuk di cuaca panas. Jadi fakta atau mitos Dr. Haikal? Ya ini lucu ya sebenarnya ya. Cuman kalau pertanyaannya tadi menjadi lebih sejuk, bisa fakta, bisa mitos. Sebenarnya gini, yang terjadi itu adalah pada saat kita makan pedas, atau kalau bahasa kita itu cabe itu capsaicin ya. Pada saat kita makan itu, tubuh kita kan menjadi, kita jadi di dalam panas, kemudian kita jadi mengeluarkan keringat. Sebagai salah satu kompensasi tubuh kita karena di dalam panas, kita akan membuka pori-pori dan mengeluarkan keringat lebih banyak. Jadi kayak membuang panas dok ya? Membuang panas supaya dalam tubuh kita tidak sepanas yang kita kasih makan tuh tadi ya, akan jadi panas banget gitu. Nah dengan adanya tubuh berkeringat itu, kita jadi seolah-olah energi atau panas yang di luar itu dikeluarkan, eh di dalam itu jadi dikeluarkan. Sehingga seolah-olah menjadi lebih enak. Tapi itu gak sebenarnya lagi-lagi persepsi ya, kalau secara konsep memang begitu. Karena berkeringat, sehingga panas di dalam tubuh jadi kita bisa keluar. Tapi secara konsep enak kan sih panas-panas makan bakso gitu ya, kayaknya kurang enak ya. Betul dok. Nah ini penting juga nih untuk masyarakat ya. Ada sembilan tips untuk mencegah dehidrasi di saat cuaca sedang panas. Yang pertama... Dan ini dirilis resmi dari Kemenkes ya. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak ya, itu yang paling utama. Yang kedua, hindari minuman berkafein seperti kopi, minuman energi, alkohol juga gak boleh, dan minuman manis yang terlalu banyak. Yang ketiga, hindari kontak dengan sinar matahari langsung ya. Dan ingat gunakan tabis ruya, bila perlu pakai payung nih tambahannya. Tapi itu juga boleh, terus ada lagi nih ya, pakai baju yang berbahan ringan, terus yang longgar, yang bahannya juga adem. Terus hindari menggunakan baju yang warna gelap supaya tidak menyerap panas, pakai baju yang cerah-cerah aja. Dan sebisa mungkin berteduh di antara pukul 11 pagi sampai pukul 15 siang. Dan berikutnya tipsnya adalah, jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, apalagi di bawah terik matahari. Ini makin panas, makin bikin ngomel ya. Penting, penting ya. Dan tentunya gunakan tabis ruya, minimal SPF 30 pada kulit untuk mencegah dehidrasi dan juga kulit kebakar. Dan tentunya siapkan, sediakan botol sempot air yang dingin di dalam kendaraan, jadi begitu panas, langsung sempot-sempot-sempot ya. Dokter, mungkin ada tambahan nih dok, untuk tips saat kita mengalami cuaca panas seperti ini. Sabar. Sabar. Baik, itu kayaknya beneran harus ya. Soalnya kayaknya tadi tips yang dari Kemenka sudah lengkap banget gitu ya. Cuma intinya kita tahu bahwa pada saat kita sedang kepanasan, kita suka pengen buru-buru minum air dingin. Tadi sudah dijelaskan, mungkin sebaiknya itu dihindari. Minumlah air-air yang sedang-sedang saja dinginnya. Jadi yang cool dari lemari es itu boleh, tapi tidak perlu dengan es batu. Dan itu tadilah yang penting kita lagi panas-panasnya, jangan berkeliaran di luar. Ya, itu dia. Betul. Betul, kalaupun memang harus gitu ya, wajib langsung proteksi diri dengan menggunakan tabir surya. Pakai topi yang bunga, pakai payung. Pakai topi kayak ajusi-ajusi gitu yang gede-gede gitu ya. Atau one piece ya. Pakai payung juga boleh, nggak apa-apa. It's okay ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Baik dok, terima kasih informasinya. Bukan selalu sejuk ya dok, menangat cuaca panas seperti ini. Meskipun cuaca panas, tapi hati tetap ada. Iya, betul. Nah, dokter Haikal nih, habis ini masih ada informasi menarik nih mengenai kesehatan. Tetap di Hidup Sehat TV. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih